Sekarang kita nyalakan Exavator nya Oke Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya kerja malam Dan saya dapat unit Triple 1 Oke lanjutnya kita melakukan V2H ya teman teman Ini unit saya teman teman Oke teman teman Sekarang kita cek Oli engine Atau oleh mesin ya Posisi Normal oleh engine Kita lanjut Cek air radiator Ya ini penutup Atau tempat air radiator Kita cek dulu Airnya masih panas ya Mesinnya Atau saya berhempuran Dikenal mata Air radiator Juga masih aman Sekarang kita lanjut Cek oli swing Ini tempat Ini tempat Oli swing Kita cek Oli swing juga masih Banyak ya Masih dalam kondisi normal Teman teman Sekarang kita cek Oli hidrolik Teman teman Disini tempat Oli hidrolik Teman teman Misalnya ya Oli hidrolik Sangat sedikit Atau kurang ini Sangat Kurang Jadi kita harus berikan laporan Karena oli hidrolik Kurang banyak ya Oke Sekarang kita lanjut Ke pemeriksaan lainnya Root Atau lampu Dan juga track Di bawah Apakah ada yang patah Atau tidak Gate bawah Terlepas ya Kemudian kita cek Di Plat gate bawah Motor swing Apakah ada baut Yang terlepas Ya ada Satu baut Yang terlepas Ya teman teman Disana Satu baut Yang terlepas Oke Sekarang kita Nyalakan Exavator Ok Kita aktifkan Lampunya Oke Exavator Lampu Exavator Masih aman Ya Lampu Kapin aman Boom aman Lampu Box aman Sekarang kita Cek root Root Slinder Apakah ada yang tergores Root Mulus ya Tidak tergores Oke Kita lanjut Cek apar Lalu ya teman teman Apar masih aman Masih berada Di titik Garis Ijau ya Ini dalam kabin Kabin Exavator Nomor 111 Triple Sekarang kita Lagi tunggu Pengawas Untuk tanda tangan P2H Baru kita bekerja Kalau sampai Pengawas tidak ada Berarti kita Tidur Oke teman teman Sampai situ dulu ya Video dari saya Nanti baru kita Kita mulai dengan Video Video selanjutnya Kerja malam Tetap fokus Oke Oke Sampai jumpa coy Sampai Вторbe Sampai jumpa coy med Sampai jumpa배 Sampai jumpa coy Terima kasih.